Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusudia Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai arahan sejin kemenang kabupaten kota di daerah kami untuk aplikasi DPP untuk pengajuan gaji induk Januari 2023 disini kami bacakan teman-teman, sehubungan dengan integrasi belanja pegawai Kesat Kersicin, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indonesia Selatan tahun anggaran 2023 sesuai KMA nomor 1178 tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 maka sebelum perlaksanaan pengkonsiliasi data pegawai dimaksud maka pengatur DPP pada masing-masing satkan hendaknya sudah melaksanakan hal-hal sebagai berkut Pertama disini aplikasi DPP sudah update tanggal 28 Juli 2022 2022 sambil kita cek teman-teman untuk aplikasi DPP nya apakah kami sudah menggunakan perksi terbaru jadi perksinya untuk saat ini DPP perksi 31.0 tanggal 28 Juli 2022 ini sudah menggunakan perksi terbaru sesuai arahan tanggal 28 Juli 2022 nick dan nomor kakak sepegawai serta tanggungan sudah dicatat untuk pencatatan dan nomor kakak sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya untuk tutorialnya terkait yang pencatatan kakak di data pegawai bisa dicatat nanti dengan menggunakan template teman-teman sudah ada pada video kami sebelumnya telah dilakukan intriska kenaikan pangkat KGB dan tanggungan keluarga TMT 01 Januari 2023 jadi TMT nya 1 Januari 2023 karena untuk pengajuan gaji induk Januari 2023 tadi kurangan gaji pegawai pastikan telah dibayar ini jika ada kurangan dipastikan sudah dibayar melakukan lotmaster sampai dengan penyudup pembayaran Desember 2022 lotmaster seperti biasa utilitas lotmaster silahkan nanti dilute teman-teman jika arahnya sama seperti ini melakukan backup aplikasi GPP sebelum mengirim adhika pegawai pindah jadi nanti kita akan mengirim adhika pegawai pindah ke sitjin kemenak kabupaten kota masing-masing namun untuk proses pengiriman adhika pegawai pindah ini harus melakukan pencatatan rekam iska pindah kemungkinan nanti dicatatat secara kolektif iskanya teman-teman dan juga nanti untuk pembuatan iska PP secara kolektif yang akan disampaikan ke PN untuk masalah perekaman iska kolektif dan adhika pegawai pindah insyaallah nanti kami disampaikan di lain waktu untuk kali ini kami cukupkan sampai disini terkait tadi arahan sijin kemenak kabupaten kota kami terkait masalah rekonsilasi data pegawai untuk gaji induk Januari 2022 maaf jika ada pengenangan tentang kesalahannya semoga ada manfaatnya yang kata bila taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terkait 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 terkait